Intro Balik lagi di Kupas Film bareng gue Abi Dan ini adalah video pertama gue selama bulan kuasa So di video kali ini seperti biasa kita bakal nonton trailer Dan trailer yang bakal kita tonton adalah Film terbarunya dari Peter Berg Yang lagi-lagi berkolaborasi dengan Mark Wahlberg Setelah Launch Survivor Kemudian ada Deepwater Horizon Dan yang terakhir Launch Unknown Kalau gak salah yang terakhir The Patriot Jujur aja dari ketiga film tersebut gak ada satupun yang gue tonton Karena ya walaupun hype-nya tinggi banget Cuman gue belum siap dan nonton film-filmnya Peter Berg Setelah gue cukup kecewa dengan Battleship-nya beberapa tahun yang lalu Kenapa sih gue mau repot-repot bikin trailer review dan trailer reaction-nya Miles 22 Kalau gak salah judulnya Ya kalau misalnya kita mengesampingkan film-film buruk yang dia sutradarai Sebenernya sebagai produser dia cukup memiliki track record yang bagus ya Karena baru-baru ini dia juga terlibat dalam pembuatan film Hell or High Water Yang cukup meraih simpati juri The Academy di Perhelatan Academy Award beberapa tahun yang lalu Kemudian dia juga sempat jadi produser di film Wind River Yang dua film tersebut sama-sama ditulis oleh Taylor Sheridan The bottom line is film ini melibatkan salah satu aktor lokal yaitu Iko Wais Sebagaimana yang gue liat di thumbnail videonya Sebenernya gue udah cukup liat ya beberapa menit Kalau gak salah gak sampai habis Gue gak inget juga cuman gue gak cukup tertarik gitu Berhubung baru-baru ini rame banget orang-orang membicarakan tentang film tersebut Jadi gue pikir ya gak ada salahnya gue bikin juga gitu Udah kita nonton trailernya sama-sama Do you wanna live in a world where everybody feels cozy and validated all the time Or do you wanna live in a world that works We fight new wars The old options, military, diplomacy They don't always succeed Sometimes you need a third option That's Overwatch According to the government we do not exist We're ghosts But we are very real And we get shit done I'm only gonna outline this one time Nine pounds of radioactive isotope is missing It's enough to make six major cities uninhabitable He knows exactly where it is Stop where you are sir On your knee, get out What do you want? I want out of the country He's wanted for espionage We're talking about a corrupt low level cop Who you're sitting here indicates he's not so low level Be careful You fucking be careful Do you have men wandering our embassy? You're good there? Can I trust you? Put me on a plane to the U.S. and I'll give you everything My state of a gangsta from the forties To go There's an Overwatch operation The goal is deliver that package to here Mile 22 Look You know the game this is Take a drive Great guys we buy what I'm about to go through Do you want to go through I've got a bike stack Rage Run Run Silly, move I'm trying to beat life Cause I can't cheat death Throttok Chobo, we're in contact Major contact Requesting Hand of God Got it Taken Rage How many miles out are we? Twelve. Our angel can only stay on the ground ten minutes. They miss that window. They are dead. They keep coming at me to kill us all. Is that the game today? I'll play. You're chaos. I think I might be worse. I am a killer who looks like a hero. You feeling calm, Alice? Not even a little. Are you? I'm totally calm. That's because you mentally unstable. Thank you. Dari trailer berdurasi hampir 3 menit tersebut kita bisa lihat bahwa Eko Weiss disini berperan sebagai leaner yang menurut gue adalah seorang mata-mata tapi gue gak tau dia mewakili negara apa gitu. Ya, selain sebagai aktor disini Mark Wahlberg juga memegang kendali sebagai produser. Setelah The Raid yang cukup sensasional. Tidak semua film-filmnya Eko gue ikuti. Cuman terakhir gue liat Eko di headshotnya The Moo Brothers. Yang menurut gue menjadi masalah klise dari Eko setiap kali dia main film adalah tidak seimbangnya performa action yang prima dengan performa actingnya. Karena jujur aja dari debut dia di merantau gue bisa dibilang performa acting dia cukup biasa-biasa aja dan terbilang bermain aman gitu lah. Walaupun sebenarnya dia punya potensi sebenarnya kalau misalnya dia dididik dengan intensif dalam department acting. Bukan tidak mungkin pada akhirnya dia bisa unggul di kedua sisi tersebut. Ketika dia beradu acting dengan Mark Wahlberg yang notabene adalah dua penerima nominasi Oscar dari film The Departed dan The Fighter. Cukup kebanting gitu ketika mereka tektokan berdua. Dan gue harap itu cuman first impression aja dan hal tersebut tidak terjadi di filmnya gitu loh. Pengen banget melihat peningkatan dari performa actingnya Eko Wise yang sebenarnya branding internasional dia. Sayang sekali apabila tidak dibarengi dengan peningkatan di sisi tersebut yang sebenarnya menjadi kekuatan seorang aktor gitu. Untuk mendukung keberlangsungan channel ini teman-teman bisa klik tombol subscribe, like, share. Pada teman-teman yang bakal membutuhkan informasi semacam ini kita jumpa lagi di review selanjutnya di Kupas Film. Bijaklah selalu dalam memilih tontonan.